Memori-memori silva Kenapa jadi dititipin sama Rina Malu-maluin aja Orang tamu sudah dateng malah dititipin Iya, malah dititipin Mana tadi muka peat, muka peat Muka peat, peat, peat Jangan pemirsa mamami Kita ketemu lagi di rumah mamami Mati Sudah lama ya Pasti pada nungguin program rumah mamami Bagian lama kemarin Ibu ramah gigi pake ke Singapura segala Gaya banget sih Kan ngurusin Ngurusin Rafa Iya gak tau kamu mau kemana ya I don't know, we don't know Rafahtar Rafahtar Sampai dulu yang ada di rumah coba Halo Udah dua minggu loh Pasti pemirsa itu udah pada kamar Dua minggu libur Berarti dua minggu mama gak dapet uang disini Tau aja Rafahtar Halo Rafahtar Rafahtar Halo Eh kita sekarang kedatengan tamu loh Kita ngobrol dulu dong kamu sama Fahro Ayo Faru Igunawan Yo Eh bagus Faru Igunawan Ini nanti Pacarnya marah Pacarnya marah kalo disebut Itu Saru Ayo pacarnya marah Ayo ngobrol Ayo ngobrol nih Aduh Rina ternyata sekarang wajah baru Padahal baru kemarin nih kesini ya Kesini waktu itu Kesini waktu itu gak sama Faru loh Enggak Sendiri Dateng sendiri Dateng sendiri Terus dateng sendiri lagi Ya ini bersama Kenapa berdua sekarang datengnya Karena diundang Oh gitu Jadi gini waktu pas Celinga Nosnya dateng kesini sendiri waktu itu Bajetnya sendiri sekarang udah cocok berdua udah diem Kayak dateng berdua Oh gitu Begitu ya Bukan deh waktu kemarin belum balikan sekarang udah balikan nih Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu pacaran itu pacaran itu Gitu pacaran itu Gitu pacaran itu Gitu pacaran itu Gitu Mulai kapan sih pakai hijabnya Mulai kapan Aku mulainya itu tanggal 11 September Wah 11 September ku mulai hijab 11 Januari 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 Bukan dari pasangan Gak ada pengaruh dari siapapun Gak ada obrolan dari pihak manapun Ini pure aku sendiri aja Nyari bener-bener nyari Terus pendapat saya Rina sudah berhijab Farhul kapan berhijab? Maksudnya menikahi yang berhijab Maksud saya kapan berhijab Menikahi yang berhijab Setelah Rina mau pakai berhijab Saya gak kaget sebenarnya Karena sudahpun diperbincangkan Secara intens ya Sudahpun ngobrol Sudah kepengen banget udah lama ya Terus sekarang Itu kan dari perubahan Pengampilan sekarang setelah pakai hijab Perubahan yang di dalam itu apa yang berasa gitu? Kerasa otomatis aja berubah dengan sendirinya Dalam segala hal gitu ya Dalam segala hal apapun itu Dari misalnya cara penilaian sama orang Cara menyikapi lingkungan sekitar Itu tuh otomatis aja berubah dengan sendirinya Jadi lebih istiqomah gitu ya Insya Allah Gak bilang istiqomah cuma insya Allah Biar berusaha kita belajar setiap hari ya Apakah ini mungkin apakah Fahrul gitu Salah satu faktornya yang ingin membuat Rina Gini Gak sama sekali Gak ada permintaan Gak ada Maksudnya permintaan Salah satunya lah Salah satunya Gak Tapi ada rasa khawatir gak ketika nanti berhijab Apa job sebagai menyepih gitu-gitu Awalnya ada aku pikiran kesitu Cuman sekarang aku mikir lagi Kalau aku takut sama rezeki aku Artinya aku sehujun sama Allah sendiri Jadi aku berperasangka yang baik aja Bahwa tidak akan Semua rezeki udah ada porsinya lagi Bener 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 Ya ya karena rezeki masih udah diatur Allah Kan yang ngasih juga Allah Yang ngurangin Allah Balikin lagi aja gitu Bener banget Gimana Fahrul kapan rencana mau menikahinnya Gak tau Harusnya ada persetujuan bersama Pertanyaan lagi Interupsi Interupsi Kan biasanya kan Kalori yang terkenalnya kan Cewawakan gitu kan Ha ha hi 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 Gitu Nah apakah dengan pakai jilbab itu Jadi tambah menjaga Lebih jaim Ataukah lebih dipilih Bercandaannya Atau gimana gitu Itu tuh otomatis Jadi milih sendiri gitu Otomatis yang biasanya Aku kan bisa jumpalikan tuh Bisa Wah kemana-mana gitu Nah itunya jadi enggak Tapi kalau misalnya Lucu-lucu Bikin apa-apa Sesuatu itu Nanti masih gitu Sambil cari jalan lain lah ya Gitu Apa yang bisa kita lakukan Sebentar ya sebentar Kita taruh di tengah dulu Kita taruh di tengah Foto ada Udah cocok belum sih Kalau begini Tukang foto dong Tukang foto ada gak Bapak Ibu Anak Iya udah cocok nih kayaknya nih Cocok Amin 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 Hei Dia kalau lagi shotting pelang-pelungo Kalo gak shotting Nggak begini Nah ini Tadi kan ngomongin masalah Udah pakai hijab Ya Tapi gak takut kalo rezekinya itu Ya kan kita Pasti ada yang Udah ada yang ngatur kan Ada juga mah nih ya Fitinya nih ada apa namanya desainer yang kemarin apa namanya merancang hijab Fitinya mah ada artis-artis yang kemarin di New York memutuskan berjilbab tapi tetap eksis Artis-artis yang masih eksis Fitinya mah ada yang mengatur All I know is baby even when you wake up Laying with no make up You're beautiful, beautiful I know you think I'm crazy But loving all your pictures Tuh bener ya mah Artis-artis ya betul Rezeki tuh udah ada yang ngatur Mau kita pakai hijab kek Mau kita apa kek Yang penting kan kalo kita di jalan yang benar Insya Allah tuh Rezeki mah pasti ada aja Sama ada yang bilang kan kalo nikah kalo apa itu ya Nikah aku nikah sama gigi rezekinya jadi tambah banyak Ada rapator jadi tambah banyak Amin Emang udah jalani masing-masing ya Artis-artis tadi ya yang masih tetap eksis meskipun berhijab Aku aja tuh tadinya aku tuh mau-mau mencoba berhijab itu Aku membandingkan diri aku sama Cynthia Laudia Bella sama Dewi Satra Jadi pas aku mau hijab aku gini Hah? Kalo mereka kan cantik aku gitu Kalo hijab mereka pasti ada yang ngawarin iklan make up lah Sebentar kamu sama Laudia Sintabella ya cantikan kamu lah kalo menurut aku Makasih loh anda Makasih loh anda Eh tuh 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 Tadi kan Tadi kan kita liat kan Ada Sherin Sungkar, Zazkyah Sungkar Ada dia Sintabella Ada siapa lagi tadi mana? Ada Sandra Dewi Ada Sandra Dewi Ada Sandra Dewi Kalo menurut kamu yang paling cantik diantara itu yang mana? Yang di depan hadapan aku ya Bukan yang tadi di VT Yang ini yang paling cantik mah yang ini Ada orang lain yang di VT ya sama ya Tapi bener loh tadinya aku sempet minder Maksudnya kalo mereka kan Kalo mereka udah pasti akan ada produk-produk apa gitu Lah aku ngejual lucu Ngejual pecicilan Ngejual yang gitu Terus aku kalo nanti hijab Ntar aku gimana gitu Tapi abis kamu hijaban Hidung kamu mancungan tau Makasih loh Enggak bener Enggak bener Coba 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 Ih beneran Ih beneran Makasih lah Mak Bener Lucu Iya hamt Tapi importantly aku yang penasaran kan baru ketemu Faroo baru sekali nih Saya baru ketemu Raffy baru sekali Max Ketemu berduanya baru sekarang nih ah Iya Iya ini gimana Faroo kamu Kan di gosip-gosip kalo aku nontonnya gosip-gosip aja Berita-berita aja Iya Tapi kamu sama Rina itu sebenernanya Шah battery pakon Kalo boleh tau ya Seserius apa sih G Venus sama Om Kemarin kan bikin lagu lagi Sempat dekat, sempat merenggak, bikin lagu lagi, sekarang dekat lagi. Apakah dari lagu itu jembatan kalian untuk bersama suatu sama? Enggak, sebenarnya itu tanggapan daripada orang luar aja. Kita itu menjauh dekat, menjauh dekat, menjauh dekat. Kan aku orang Brunei, jadi ada pekerjaan-pekerjaan aku yang berada di luar, dan juga di sini, dan di sana, dan di sini. Jadi datang ke sini juga kita itu sahabatan. Jadi sebenarnya cuma sahabatan. Gak ada sahabat jadi cinta gitu. Gini, gini. Kan ada istilahnya teman tapi mesrah, ada istilahnya hubungan tanpa status, ada istilahnya apalah gitu, yang lain yang dekat-dekat. Nah, kita tuh gak di luar daripada itu. Di luar daripada itu. Jadi apa dong? Jadi, H-D-D-U. Apa itu? Eh, H-D-D-I. Apa itu? Hubungan di luar dari itu. Ya itu, H-D-D-I. Bukan T-T-M lagi. Hubungan di luar daripadanya. Nah, gitu. Ya udah tapi ini mama punya. Bukan T-T-M lagi.